Rizkimu akan tetap menjadi milikmu Direwatkan ketika Hatim al-Assom pergi berpergian Dia mendatangi istri dan anak-anaknya serai berkata Berapa banyak uang yang harus kutinggalkan untuk kalian Sehingga bisa mencukupi kebutuhan kalian Si istri menjawab Berikan saja kepada kami uang sesuai dengan jumlah hari yang kami akan hidup dalamnya Hatim berkata tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Si istri menjawab Kalau begitu serahkan saja Rizki kita kepada zat yang maha mengetahui semua itu Dan ketika Hatim berpergian Para perempuan berdatangan ke rumah Hatim Semoga Hatim memberi kalian Rizki yang cukup Kata para perempuan itu Si istri berkata Aku bertanya kepada kalian Apakah Hatim memberi Rizki atau memakan Rizki yang Allah berikan Mereka menjawab Hatim memakan Rizki yang Allah berikan Maka si istri berkata Pemakan Rizki telah pergi Dan zat yang memberi Rizki selalu bersama kami Begitu yakinnya istri Hatim dengan Rizki yang Allah berikan kepadanya Memang begitulah seharusnya sifat seorang muslim Kita harus yakin Rizki kita akan tetap sampai kepada kita Maka tak ada gunanya hasil saling bermusuhan Dan lain-lain untuk memperlebutkan harta duniawi Tidak cukup dengan bekerja saja Berdoa dan bertakwakal Rizki akan tetap menjadi milikmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!